Pemirsa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atur penyesuaian sistem kerja ASN setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dalam peningkatan arus balik usai cuti libur lebaran. P.J. Gubernur Kalbar Harison mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah. Harison menjelaskan khusus pegawai layanan administrasi pemerintah dan layanan dukungan pimpinan boleh bekerja dari rumah atau WFH paling banyak 50 persen. Sedangkan pegawai lainnya masyarakat tetap harus 100 persen bekerja di kantor atau WFO. Yang berlaku selama dua hari yaitu pada 16 hingga 17 April 2024. Harison mengatakan SA tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota Sekalbar serta seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi dan diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan kerja masing-masing. Tentunya kami akan monitor presensi dari ASN dan apabila nanti ada ASN yang belum ngantor tanpa alasan yang jelas, ya alasan yang jelas, bukan alasan yang dibuat-buat, maka kami akan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peji Gubernur Kalbar Harison menegaskan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja itu agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penelenggaraan pemerintahan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih.